Anda terkejut dengan fakta itu? Pertanyaan teman-teman yang mengatakan Hah? Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Amojeb Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat-sangat menarik Kalau menurut saya Jadi ya kan Dimana sih candinya warga Malaysia Jadi kita akan membahas disini Bahasa ataupun kosa kata Daripada Indonesia dan juga Malaysia Wow ini daripada Bang Supri Adis Channel Jangan lupa like, share, dan subscribe Jom kita simak videonya Jangan ambil hal tidak baik Tapi ambillah hal-hal yang baik Karena kalau tidak baik kita ambil Akan masuk ke dalam diri kita Dan menjadikan diri kita itu juga tidak baik Jadi kalau kita ambil kebaikan Pasti akan menjadi kebaikan juga di dalam diri kita Nah tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Let's go Kali ini saya tidak akan berbicara tentang dua atau tiga Tapi lima kosa kata sekaligus yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemudian nanti teman-teman bisa melihat Apakah lima kosa kata itu juga terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia Dan kita juga bisa melihat bersama-sama Apakah definisi dari lima kosa kata itu sama dengan yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia Mari kita gas Halo apa kabar semuanya teman-teman Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Selamat datang di kanal ini Sebuah kanal yang bercerita tentang perbandingan kosa kata yang tertara di Kamus Besar Bahasa Indonesia Dengan kosa kata yang tertara di Kamus Melayu Malaysia Dan juga kanal ini akan berbicara atau berdiskusi tentang pernak-perni Atau informasi yang berkaitan dengan Malaysia Dan semoga itu bisa memberi manfaat kepada teman-teman netizen Indonesia Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mengklik tombol subscribe Dan juga kepada teman-teman yang telah memberikan komentar-komentar konstruktif Yang dimana itu adalah menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua Kosa kata pertama ini adalah sebuah kosa kata yang menjadi judul lagu Jawa Yang terkenal di Indonesia Judul lagu itu adalah wirang yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Denny Catnan Yen ahire wirang ben wirang pisang Yen ahire loro ben loro tenang Oh mantap Apa arti kosa kata wirang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Artinya adalah malu Apakah ada kosa kata wirang di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada Dan artinya adalah aib atau malu Anda terkejut dengan fakta itu? Berarti Anda baru pertama kali datang ke kanal ini Siapkan kopi Kalau bisa kopi pahit Karena kalau yang manis-manis nanti bisa membuat diabetes Kosa kata kedua adalah buta repan Buta repan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya cemburu tentang suami atau istri Apakah ada kosa kata buta repan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada dan artinya cemburu, buka kurung, suami atau istri Pertanyaan teman-teman yang mengatakan Hah? Kok bisa? Kita simpan dulu Karena masih ada tiga kosa kata lagi yang akan saya bicarakan Kosa kata kandi adalah kosa kata yang akrab di telinga netizen Malaysia Karena apa? Karena sebagian ilmuwan sejarah Malaysia mengatakan bahwa Candi Borobudur, Candi Prambanan itu adalah hasil karya agung bangsa Melayu Itu yang sering kita dengar kan? Sekarang mari kita lihat Apa arti kosa kata candi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu Sebagai tempat pemujaan dan penyimpanan abu jenazah raja-raja atau pendeta Hindu atau Buddha Pada zaman dulu Sedangkan kosa kata candi menurut Kamus Melayu Malaysia itu mempunyai definisi sebagai berikut Bangunan purba yang dibuat daripada batu, buka kurung Tempat orang Hindu atau Buddha menyembah berhala, menyimpan abu mayat dan lain-lain Tutup kurung Pertanyaan sederhana saya adalah bagaimana bisa Candi Prambanan, Candi Borobudur itu diklaim sebagai hasil karya agung bangsa Melayu Kalau yang dimaksud dengan bangsa Melayu salah satunya adalah beragama Islam Sedangkan Candi itu adalah berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha Saya yakin mau mengklaim bahwa Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu adalah hasil karya agung bangsa Melayu Obrolan tentang kosa kata Candi ini masih belum selesai teman-teman untuk di Kamus Melayu Malaysia Di mana di Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi Candi itu hanya satu saja yaitu bangunan kuno yang terbuat dari batu dan sebagainya Itu adalah definisi Candi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Masih ada definisi kedua dari kosa kata Candi di dalam Kamus Melayu Malaysia Apa definisi kosa kata Candi kedua di Kamus Melayu Malaysia definisinya adalah suka bercanda Jadi kalau kita netizen Indonesia mendengar netizen Malaysia mengatakan rakyat Malaysia itu candi Jadi maksudnya adalah rakyat Malaysia itu suka bercanda Itu yang menurut definisi Kamus Melayu Malaysia Kosa kata keempat adalah candi Candi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah perempuan yang diperlakukan sebagai istri oleh lelaki namun tidak dinikahinya Dan itu sinonim dengan gundi Kosa kata Candi juga terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia Dan artinya adalah gundi yang lebih rendah kedudukannya daripada gundi biasa Ini maksudnya apa sih Gundi yang posisinya lebih rendah daripada gundi biasa Disebabkan oleh definisi candi menurut Kamus Melayu Malaysia itu Akhirnya kita harus berbicara kosa kata kelima yaitu gundi Gundi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah Definisi pertama istri tidak resmi selir dan definisi kedua perempuan piaraan Buka kurung bini gelap tutup kurung Apa definisi gundi di dalam Kamus Melayu Malaysia? Definisi gundi di dalam Kamus Melayu Malaysia tertulis sebagai istri tidak resmi dan bini gelap Kan sama dengan definisi kedua dari kosa kata gundi tadi Istri tidak resmi atau bini gelap Mau diputer-puter pakai apapun itu definisi gundi menurut Kamus Melayu Malaysia Itu sama dengan kosa kata gundi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bini gelap Lantas bagaimana bisa Kamus Melayu Malaysia mengatakan bahwa Candi itu adalah gundi yang lebih rendah daripada gundi biasa Padahal jelas-jelas disitu tertulis bahwa candi itu sinonim dengan gundi Gundi itu sinonim dengan candi Aduh, pusing gua Nah, teman-teman sudah melihat lima kosa kata Yaitu wirang, butarepan, candi, candi, dan gundi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan juga kosa kata tersebut ada di dalam Kamus Melayu Malaysia Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Apakah lima kosa kata itu digunakan di Malaysia? Teman-teman pasti sudah mengetahui jawaban saya kan? Seorang netizen Malaysia mengatakan bahwa 95% kosa kata pinjaman yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia itu Tidak laku dan tidak dikenal di Malaysia Itu menjadi membuat saya bertanya Kalau memang 95% kosa kata pinjaman Yang sudah saya obrolkan di dalam kanal ini sebelumnya Kalau memang kosa kata pinjaman itu tidak dikenal Tidak digunakan Tidak laku Lantas kenapa kosa kata itu Sudah ada sejak tahun 1986 Edisi kedua Kamus Melayu Malaysia Bahkan sampai edisi keempat Tahun 2005 Bahkan di edisi Kamus Online Kosa kata pinjaman itu masih ada di dalam Kamus Melayu Malaysia Kalau memang kosa kata pinjaman itu tidak laku Tidak dikenal Kenapa itu dipertahankan masih selalu ada di dalam Kamus tersebut? Ayo memberi alasan lagi itu untuk sebagai pengetahuan Gimana untuk mengatakan itu sebagai pengetahuan? Kalau kosa kata itu saja tidak laku, tidak dikenal, dan tidak digunakan Tidak logis kan? Kepada teman-teman yang tertarik untuk mengetahui Beberapa kosa kata yang tertera sebagai kosa kata pinjaman bahasa Indonesia di dalam Kamus Melayu Malaysia Tapi ternyata kosa kata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Teman-teman bisa mengklik link video di sebelah kanan saya Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi untuk men-subscribe channel ini Tetap sehat, tetap semangat Dadah Tidak diketahui oleh rakyat Malaysia itu sendiri Sangat-sangat ini sekali Maksudnya miris gitu ya Bahwasannya Masa sih Kamus Besar Melayu Tidak digunakan lagi di sana Tapi terus kenapa kok bisa Istilahnya kosa kata itu masih ada di kamus Melayu itu Karena itu juga bahasa pinjaman Ataupun kosa kata pinjaman Katanya seperti itu ya guys Saya kurang ini ya guys ya Kurang update ya tentang bahasa ini Makanya kita mendengarkan daripada videonya Bang Supriya disini Karena memang disini dibahasanya tentang kosa kata-kosa kata Yang di Indonesia ada dan juga di Malaysia ada Nah disini guys ya Mungkin kalau kita baca komentar sedikit Banyak tadi istilahnya yang saya baca itu Ada beberapa konten ataupun beberapa komentar yang Kayak gimana ya guys ya Mengatakan Malaysia itu sombong lah ya kan Terus Malaysia suka aklim dan lain sebagainya Disini ada timbul beberapa hal yang membuat kita tuh kayak Bergini ya guys ya Maksudnya Tidak menciptakan kedamaian gitu kayaknya netizen ini ya kan Gak tau sudah Tujuan daripada Mas Supriyadi ini Untuk mengedukasi kita semua Bukan untuk saling mencaci, menghina Dan lain sebagainya ya guys ya Jadi kalau kita istilahnya melihat komentar-komentar Di channelnya Bang Supriyadis ini Istilahnya yang memojokkan, menghina Nah itu harap jangan dimasukkan ke telinga Itu anggaplah angin-angin lalu gitu ya guys ya Karena tujuan Bang Supriyadi juga saya tau ya kan Tujuannya adalah untuk mengedukasi Pasti seperti itu Tidak mau istilahnya jadi pertikaian antara netizen Indonesia dan juga Malaysia Seperti itu ya guys ya Oke itu dulu videonya Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax